Hai assalamualaikum teman-teman kembali dengan channelnya teknisi kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara memanfaatkan CPU komputer yang sudah rusak teman-teman ya ini di depan saya sudah ada teman-teman ya bekas CPU komputer jadul yang sudah rusak teman-teman ya dan sudah saya bongkar teman-teman ya saya hanya akan menggunakan power supply nya saja teman-teman sesuai dengan judul konten saya akan menggunakan power supply ini sebagai kipas untuk kulkas dua pintu kulkas konvensional teman-teman ya atau bukan kulkas inverter Hai ini sudah saya bongkar power supply nya teman-teman ya hanya saya sisakan beberapa kabel saja kenapa saya sisakan kabel-kabel ini agar teman-teman tahu posisi-posisi kabelnya berada dimana teman-teman ya Hai dan kabel ini teman-teman sebagian akan saya lepas karena tidak akan saya gunakan hai oke teman-teman ya kita langsung ke pengerjaannya ya Hai baik teman-teman ya sekarang kabel-kabel yang ini saya tidak akan saya gunakan akan saya lepas teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kabel hijau ini kita sambungkan ke sini teman-teman ya bisa masuk teman-teman ya bisa dimasukkan ke sini Bisa dimasukkan ke sini Atau langsung ke sini juga bisa teman-teman ya Oke sudah saya sambungkan teman-teman ya Jadi perlu teman-teman ketahui Sewaktu melepas power supply ini dari mother boot teman-teman ya Melepaskan seluruh kabel power supply dari mother boot Maka power supply ini tidak akan berfungsi teman-teman Sewaktu kita mencoba menyalahkan atau kita colokkan ke listrik Maka power supply ini tidak akan berfungsi teman-teman Caranya agar berfungsi yaitu yang ini tadi teman-teman ya Kabel hijau disambungkan ke sini teman-teman Oke sekarang kita tes teman-teman ya Kita nyalakan Ini kipas DC 12V teman-teman ya DC 12V akan saya sambungkan ke kabel output Ini kabel outputnya teman-teman ya Oke teman-teman ya sudah tersambung Sekarang coba kita nyalakan teman-teman ya Ini kabel powernya teman-teman ya Yang hitam adalah listrik Yang putih adalah netral Sudah saya sambung Ke colokan teman-teman ya Ke kabel colokannya Sekarang kita colokan ke listrik Kita lihat teman-teman hasilnya ya Baik teman-teman ya Kipasnya sudah berputar teman-teman ya Sudah berputar Berarti sekarang power supply ini sudah berfungsi Kalau sudah begini teman-teman ya Ini sudah bisa kita fungsikan pada kulkas 2 pintu Sebagai kipas pada evaporator bagian atas teman-teman ya Cara pemasangan seperti biasa teman-teman Saya cabut dulu teman-teman ya Jadi teman-teman ya Kalau tadi Saya langsungkan ke listrik Karena untuk pengujian teman-teman ya Jika kita fungsikan sekarang ini Power supply ini untuk kipas Untuk kulkas maksudnya Kabel yang berwarna hitam ini adalah Kabel L Teman-teman ya Jadi letakkan kabel ini pada Overload teman-teman ya Letakkan kabel hitam ini pada Kabel overload Atau kabel jalur overload Sementara kabel yang warna putih ini Diposisikan pada kabel masa teman-teman ya Pada listrik PLN Oke teman-teman ya Sekarang kita akan Uji Pada Lampu LED teman-teman ya Ini lampu LED teman-teman Lampu LED Yang sudah rusak Sekarang akan saya Ini sudah saya Seri teman-teman kan Ini sudah saya seri Saya buat Satu, dua, tiga, empat Ada empat lampu LED Yang sudah saya seri Ini tinggal saya pasang teman-teman ya Bagaimana cara Serinya teman-teman Lihat sini teman-teman ya Posisikan teman-teman ya Apometer pada Kali satu teman-teman Lalu kita Hubungkan ujung prop ya Nanti akan Tanda merah Pada Multimeter Lalu kita Cari pada Lampu LED ini Yang mana yang positif dan negatifnya Teman-teman ya Jika positif dan negatifnya Pas Maka lampu ini Akan menyala Teman-teman Oke teman-teman ya Kalau tidak menyala Maka bisa kita balik Teman-teman ya Berarti Minus plusnya terbalik Teman-teman Coba sekarang kita balik Nah menyala teman-teman ya Seandainya sudah kita Balik Tidak menyala Berarti lampu tersebut Putus teman-teman Lampu LED nya Menyala teman-teman ya Jadi teman-teman Cara men-serinya Secara Menghubungkannya Seperti ini teman-teman ya Disambungkan aja Seperti ini teman-teman ya Jika Ragu apakah jalur ini putus Atau tidak Jalur kesini teman-teman ya Bisa ditambah dengan Sodeh disini ya Oke sekarang kita Uji ke lampu LED Teman-teman ya PEMBICARAet baik teman-teman sudah saya sambungkan sekarang kita tinggal mencolokkan plastrik hanya teman-teman ya jika untuk lampu pada power supply kondisi seperti ini maka lampunya hidupnya akan berkedip teman-teman ya akan seperti lampu disco teman-teman jika mau normal lampunya harus ada yang dirombak lagi teman-teman ya tapi karena topik kita pada tutorial ini adalah untuk kipas maka saya tidak akan merombaknya teman-teman ya saya hanya akan memberikan contoh saja kalau pada power supply bekas komputer ini bisa kita manfaatkan pada komponen-komponen yang kita butuhkan teman-teman ya oke sekarang saya nyalakan teman-teman ya baik teman-teman lihat lampunya teman-teman ya sudah berkedip ya kipasnya pun menyala teman-teman ya oke saya matikan teman-teman ya sekarang akan kita kita coba pada lampu LED bekas-bekas ini teman-teman ya oke kita nyalakan baik teman-teman ya baik teman-teman ya semuanya berjalan kipasnya pun berjalan lampunya berkedip jadi itulah teman-teman ya tutorial saya tentang cara memanfaatkan power supply bekas komputer rusak semoga video ini bermanfaat untuk kita semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati